Anjuran ngasih lampu di masjid. Tapi dengan syarat tidak melampaui batas. Tidak sampai membuang-buang uang. Jadi jenengan ngakil lampu ini. Itu ada perintah, ada syariatnya. Syariatnya bisa wajib, bisa sunnah loh. Jadi menggelapkan, masjid gelap. Ini gue malah salah. Masjid itu gue harus terang. Tapi terangnya sesuai yang dibutuhkan. Ojo sampai melampaui batas. Lampuni wajir goni lu warang. Lampuni lu pak. Ikiwis padang, padang mana, padang mana, padang. Ini terlalu tabir melampaui batas yang tidak diingat syariat. Kita sebutkan dalinya dulu. Dari sohabat Abu Sayyid al-Khudri. Riwayatnya Abu Dawud. Rasulullah SAW pernah memerintahkan sohabat berkaitan di masjid Baitul Maqdis. Baitul Maqdis temui di Palestina. Apa kata Rasulullah SAW? Faba'atuh bi-zaitin yusri jufi konadilihi. Wai sahabat, datangkan lampu. Kalau duduk lampu, enten apa? Enten minyak. Datangkan lampu kepada saya dan sinari masjid itu dengan lampu. Niki lah fatih perintah. Faktu bi-zaitin yusri jufi konadilihi. Datangkan minyak untuk dinyalakan lampu di masjid ini. Niki perintah pak. Dan asal perintah berfaatnya apa? Wajib. Bagi yang mengatakan wajib. Bagi yang mengatakan apa? Sunnah ngga sun? Sunnah ini pendapat mayoritas para ulama. Ada sunnahnya menyinari masjid dengan lampu. Oleh karenanya, Al-Imamul Bayhaki sama Abu Dawud mengatakan, Babu siroji filma sajid. Bab sari'at ngai lampu di masjid. Bapu siroji filma sajid. Ngekei lampu, menerangi masjid dengan lampu. Niku enten sari'at. Kemudian boleh mengatakan, Wa'alayhi jarol amalu fima ba'du. Ngekei lampu di masjid itu, Amalannya zaman dulu sampai zaman sekarang. Ini tuh amalannya zaman dulu sampai zaman sekarang. Cuma, Dari Syekh Al-Bani, Rahmatullahi aleyh, La'israfa fihi. Ngekei lampu gak boleh melampaui batas. Gak boleh membuang-buang harta. Gak boleh menyanyiakan harta. Karena ada koidanya. Koidah syariat apa? Gak boleh. La'idho'ata lilmal. Gak boleh. Membuang-buang harta tuh gak boleh. Nah Rasulullah s.a.w. An'idho'at lilmal. Rasul itu melarang. Tidak boleh menyanyiakan, Membuang-buang harta. Syekh berkomenta nih, Syekh Al-Bani mengatakan apa nih? Lihat. Lihat. Ziyadatuku dilqona dilkathiro, Minta lawan karabiyah nih. Banyak banget. Di masjid-masjid itu, Dipasangi lampu, Yang itu terlalu berlebih-lebihan. Nah tamir masjid hati-hati. Semua akan ada hitung-hitungannya di sisi Allah s.w.t. Semua akan ada hitung-hitungannya di sisi Allah s.w.t. Meletakkan lampu sesuai yang dibutuhkan. Tujuannya masjid itu apa? Sempet yang terang. Ngapain beli lampu, Sengluaran regani, Itu ada hitungannya teman-teman semuanya. Sampai cari jondana ya. Pukul lampu. Lampu di regani itu ada 1 juta. Nah iya. Nah lampu itu 1 juta. Untuk apa sih? Lampu sampai 100 juta. Bukankah tujuan lampu adalah menerangi. Loh, orang-orang gani, saya ketahu lho kok. Tuku 100 juta itu sih. Ada komentar. Untuk supaya megah. Nah nanti ada larangannya nanti. Tunggu bab setelahnya. Bab larangan di masjid. Apa aja yang dilarang? Paham gak? Bis. Deal? Ayo kita bertaqwa kepada Allah SWT.